halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sore ini apakah semuanya masih baik-baik saja musim dingin benar-benar hadir lho mbak jangan menyepelekan musim dingin ya jadi persiapkan dirimu fisikmu mentalmu karena musim dingin kebanyakannya adalah saatnya kita makan banyak dan tidur banyak tanpa aktivitas jadi lebih baik buat banyak yang di luar sana lebih lebih ready untuk menyambut musim dingin jadi di musim dingin apa sih yang banyak terjadi ya kalau stamina kita kurang fit maka kita akan mudah sekali sakit dan mudah sekali apa ya batuk demam pilep itu akan terjadi saat musim dingin dan bagi mbak-mbaknya yang sudah umur 40 termasuk saya sendiri mengingatkan saya pribadi yang apalagi pernah melakukan pernah operasi tulang ada apa mis dingin kalau operasi tulang iya tercep-tercep deh di tulang mbak mulai terasa sakit sekali di tulang setelah operasi jadi jaga stamina itu aja pesenda saya dan akhir-akhir ini seperti yang Mas Andro tadi sempat sampaikan bahwa mbak-mbaknya ini sebenarnya banyak khawatir tentang apa si mis di Hongkong ini sebenarnya ada apa sih mis kenapa anak-anak itu begitu ketakutan dan sekarang tempat curhatannya misyuni itu semakin rame gitu loh sebenarnya saya pribadi menilai bahwa semen saya kita semua itu punya rasa khawatir yang nggak jelas mbak kenapa saya bilang rasa khawatir yang tidak jelas karena kalian punya kekhawatiran yang berlebihan menurut pendapat saya adalah kemarin sempat saya bahas sedikit tentang kekhawatiran yang berlebihan seperti anak-anak saya itu diantarin pulang ke kantor mereka sudah takut semua sudah parno duluan sudah berpikiran yang nggak-ngak duluan tapi menurut pendapat saya oke kalau kamu parno duluan apa yang bisa kamu lakukan saat kamu naik taksi telepon saya nangis-nangis apakah saya bisa membantu saat itu nggak mbak saya tuh nggak bisa membantu apa-apa saat kalian nangis apa yang saya bisa lakukan adalah kalian menenangkan diri kalian sendiri karena saya tidak bisa menenangkan kalian sekali lagi saya tuh tidak bisa menenangkan kalian yang saat itu khawatir saat terjadi di interminit yaudah nggak apa-apa dijalanin aja kalau belum di interminit galo miss setelah di interminit galo miss jadi semuanya akan galo galo itu keterlaluan bagi saya ya karena tidak tidak bisa membantu kita apapun dari galo itu yang ada pikiran runyam nggak jelas nggak fokus kalau mau di interminit kalau sudah di interminit nggak apa-apa tapi satu hal pastikan bahwa kamu itu melakukan hal yang terbaik di rumah majikan jadi pastikan bahwa kamu itu melakukan yang terbaik di tempat majikan jadi saat kamu di interminit kita sebagai agent itu bisa punya apa ya porsi untuk ngomong sama majikan PG Sikana PGK Wila Geto Ho Ho Geto Mson Yifan Yane Geto Ho Cam jadi kita bisa bisa ngomong sama majikan kalau memang benar majikan itu merasa bahwa kamu itu baik tapi ya namanya orang baik kan belum tentu sempurna jadi kita akan memberikan edukasi pada majikan bahwa ya yan kap yan tayat tayyi yakokuji yakokuji yukam tong jadi cocok-cocokan dan ekspektasinya majikan ekspektasinya juga beda-beda gitu loh ya mungkin nggak cocok sama kamu tapi siapa tahu cocok sama orang lain karena itu kita lebih banyak memohon meminta sama majikan agar memberikan surat bagus pada kalian loh dari mana bisa dapat surat bagus dari majikan miss loh dari kalian sendiri bagaimana kalian waktu bekerja di rumah majikan apakah kalian itu pokcoy apakah kalian itu orang yang ngengkelan apakah kalian itu orang yang tidak bisa diatur atau kalian itu suka bertengkar dengan majikan nah bagaimana surat bagus itu bisa keluar kalau kalian pekerjaannya bertengkar dengan majikan bisa dipahami bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain memperlakukan kita dengan baik kalau kita sendiri jahat sama orang ya bisa dimengerti disini jadi lakukan yang terbaik selebihnya serahkan pada yang di atas bukan berarti ya terserah loh kasih surat bagus iya nggak iya apakah begitu miss unit ya boleh begitu juga tapi masalahnya kamu masih ingin kerja di Hongkong nggak jadi menurut pendapat saya satu hal kalian nggak perlu khawatir di interminit kalau kalian punya tanggungan kalau kalian punya masalah ya semua orang siapa sih yang nggak bermasalah mbak saya nanya siapa sih yang nggak bermasalah saya itu juga bermasalah tapi masalahnya sampai di mana ya sampai kita mampu berusaha melakukan yang terbaik jadi begini loh majikan boleh nginterminit kita tapi pastikan bahwa kita lakukan yang terbaik di mana saat kita pergi majikan itu akan merasakan bahwa kita lah yang terbaik walaupun kamu ngeceng beberapa pembantu pun menggantikan posisi saya tidak ada orang sebaik saya bisa dimengerti jadi jadi kamu lakukan yang terbaik bukan mengatakan yang terbaik ngomong aja komplain aja tapi kamu tidak melakukan percuma mbak karena sekali lagi kalau kamu sudah punya pengalaman biasanya mbak mbaknya yang sudah pengalaman lama atau mbak mbaknya yang pengalaman baru itu biasanya merasa bisa nah berbicara dengan orang yang merasa bisa itu susah mbak seseorang yang merasa bisa itu seperti kata dalam tempurung dia tuh merasa hebat merasa kuat merasa sanggup tapi dia tuh tidak tahu dunia luar itu berbeda gitu loh jadi coba tempurungnya dibuka membuka hati jadi intinya di rumah majikan gak usah ngeleng-ngeleng jangan ngotot otok ngotok no otot kawat balung besi nih diunggahnya duduk nih kalau kalian masih butuh job di hongkong aku udah gak mau sama majikan ini tak lawan aku gak butuh duit satu hal kamu les gak butuh duit pastikan juga kamu gak butuh balik lagi ke hongkong karena banyak kejadian anak-anak sudah pulang ke indonesia masih minta lagi datang ke hongkong dengan beberapa kasus kriminal yang ada masa sih miss iya dengan beberapa kasus kriminal yang ada 10 tahun yang lalu sekarang baru balik kan getun tuh mbak maka dari itu aku selalu bilang bukan berarti kita gak wani mbak nantang majikan bukan berarti saya gak wani nantang bos saya karena saya punya prinsip satu saya kenapa sih menghindari pertengkaran menang atau kalah menurut pendapat saya adalah kalah itu lebih banyak daripada menang kok ngomis iya coba aja kita bertengkar dengan majikan saya tahu kamu menang saya tahu kamu benar saya tahu tapi kita tetap kalah karena kita akan kehilangan pekerjaan kita benar tidak saat kita bertengkar sama teman seperti contohnya saya sedikit crash sama mbak kontring karena sampai sekarang mbak kontring juga tidak menghubungi saya untuk diskusi atau apa ya saat mbak kontring nyenggol saya bikin huru hara terus sampai sekarang itu tidak ada jawaban kita tidak bertengkar loh kita sama sekali tidak bertengkar dan kita tidak berdebat dan tidak berdiskusi dengan mbak kontring sampai saat ini sampai hari ini bahkan telepon saya tidak diangkat SMS saya juga tidak dibalas jadi mentok sampai di situ saja tapi saya merasa kalah padahal kita tidak perang loh kenapa saya kalah misi ini saya merasa kalah karena saya kehilangan teman saya kalau bisa saya tidak ingin terjadi perselisihan kalaupun terjadi perselisihan kita perbaiki saya merasa kalah saya itu kalah dengan mbak kontring kenapa? karena saya kehilangan dia sebagai teman saya oh itu jadi menang apa kalah? tetap kalah benar atau salah? saya tidak tahu mbak kontring salah atau saya salah saya tidak tahu karena kita tidak mencoba kondisikan dan komunikasi saya coba berbicara dengan dia tidak ada balasan ya sudah saya minta jelaskan dan telpon atau datang ke kantor saya tidak ada ya sudah tapi saya kehilangan sosok seorang teman itu menurut pendapat saya karena saya tidak suka dengan kata-kata yang mengatakan bahwa dulu kelet saya ini kok jauh misi ini ada masalah apa? loh masalah itu pasti ada apakah kamu kira saya sama mas Sandro tidak pernah bentro? bentro mbak saya sama mas Sandro bentro tapi mas Sandro mungkin karena seorang laki-laki jadi mengkondisikan dan telpon jadi kita tanya kenapa ada apa sebelum kita up nah itu cara kita untuk berkondis diskusi begitu juga dengan kalian saat kalian bertengkar dengan suami loh saya menang mis suami saya yang selingkuh saya tidak selingkuh iya kamu menang kamu bisa menceraikan tapi kamu kalah karena rumah tanggamu hancur kamu bertengkar sama ibumu padahal bisa dikirimi duit oke ibumu masih mengengkel tukaran akhirnya putus komunikasi kamu benar tapi kamu kalah karena kamu kehilangan ibumu 15 tahun tidak kamu cari ibumu nangis-nangis mohon-mohon kamu tidak datang jadi jangan bangga karena dalam pertengkaran kamu menang itu jangan bangga mbak ini pesan saya buat semua orang ya jadi saya itu kenapa saya menghindari pertengkaran kenapa saya menghindari engkel-engkelan karena pada ujungnya tetap saya yang kalah saya itu merasa saya akan tetap kalah karena saya harus kehilangan dan saya tidak sanggup untuk kehilangan begitu juga dengan saya saat ini kalau saya ngekang anak saya kalau saya melarang anak saya seperti ini seperti itu seperti ini seperti itu jadi saya akan kehilangan anak saya dimana anak saya juga butuh namanya panggilan nasibku sebentar ya mbak ya jadi menurut pendapat saya jangan pernah punya keinginan untuk menguasai kita itu sama-sama belajar kayak tadi saya katakan dalam kata dalam tempurung kita itu belajar kalau ada yang salah diperbaiki kalau ada yang benar ya kita kembangkan jadi kalau kalau merasa dengan pertengkaran itu bisa menyelesaikan masalah perang dunia adalah penyelesaian yang terbaik kalau gitu tapi kan tidak pasti ada yang kalah perang ya mungkin menang salah satunya tapi rakyat tetap kalah rakyat banyak yang mati jadi saya selalu bilang hindari pertengkaran kalau bisa kalau gak bisa yopo mis yowis gak isah ngomong aku yowis terserah kalian karena kalau kalau kita menghindari pertengkaran itu kayaknya tidak tahu siapa yang kalah siapa yang benar tapi saat ini adalah antara pertengkaran dan diskusi mungkin beda tipis ya karena karena saya kurang tahu ya kalau kita coba berdiskusi dengan dengan pertengkaran kalau diskusi kan kita cari jalan keluar kalau bertengkar kan kita bukan cari jalan keluar kita cari kemenangan perperangan kan mencari kemenangan begitu juga dengan pertengkaran pokoknya intinya saya tuh inginkan kalian itu sama bapak sama ibu sama suami sama istri sama anak sama mbah sama kakek sama siapapun leiso ojuk tukaran leiso hati dingin lebih nyantai lebih rilek karena apa ya meminta maaf bukan berarti kamu salah itu prinsip saya jadi sampai saat ini pun saya tidak ada masalah dengan siapapun kalau saya pernah menyakiti atau pernah melukai hati kalian yang baik saya sengaja atau tidak sengaja datang ke saya saya akan dan saya akan mencari kalian dan saya tidak segera-segeran minta maaf pada kalian karena saya itu tahu karakter saya zaman dahulu karakter saya seperti apa zaman dahulu intinya saya itu seorang pemberani sehingga gandalan ya bisa bilang gak gandalan saya itu selalu mengharapkan orang lain itu sukses sama kayak saya kalau saya bisa kalian pasti bisa ikut saya maksa dulu itu saya itu memaksa kalian aku itu lo iso kenapa kamu gak bisa gitu kadang-kadang sampai pengen neke kalian aku dimarahin orang dimaki-maki orang tetap tegar dan saya punya harus membuktikan tapi kenapa kalian gak bisa itu kadang-kadang yang bikin saya ngeh gak ngeh banget dengan kalian tapi setelah mungkin dari pertambahnya umur atau dari apa ya dari segala musibah itu saya sadar bahwa porsi seseorang itu beda-beda saya itu tidak bisa memaksakan seseorang sama seperti yang saya inginkan kadang-kadang saya selalu bilang saat di boarding house makau itu saya selalu bilang wajah tak ajari kok gak paham wajah tak ajari kok gak paham wajah tak ajari kok gak paham dan akhirnya saya kan gak gak marah jadi jadi saya saya kadang-kadang terpancing emosi juga tapi sekali lagi porsi saya itu siapa saya sebagai agent tidak bisa memaksa seseorang untuk sukses kalau dia sendiri tidak sukses dia sendiri dalam hatinya aja gak pengen sukses gimana bisa terus satu lagi tentang Mbak Iin yang kemarin sempat hilang saya berharap bahwa kamu baik-baik saja kalau kamu masih ada di Hongkong ataupun di Makau hubungi keluargamu saya ingin kamu yang terbaik itu aja dari saya karena ada di telepon masuk sebenarnya ini adalah orang yang mengetahui kedudukan Mbak Iin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua mahal bahagia dan bapak halo halo